Pedang sinar mas jilid 8. Kembali kakek Gagu itu nampak terkejut dan mengeluarkan seruan-seruan orang Gagu yang dikenal oleh Bun Sam sebagai seruan kaget dari heran. Kemudian kakek itu menjadi tambah bersemangat saja menghadapi Bun Sam dan kegembiraannya memuncak. Bahkan kini mulai tertawa-tawa. Akan tetapi yang mengherankan Bun Sam, pukulan Soan Hang Pelek Jiu agaknya juga tidak mempan terhadap kakek yang lihai ini. Dan pada saat ia mengeluarkan pukulan yang ketujuh, tiba-tiba kakek itu menerima pukulan ini dengan dadanya, tanpa mengelak atau menangkis, bahkan lalu mengulurkan tangan kanannya menangkap Bun Sam. Pukulan itu tepat mengenai dada kakek itu. Pukulan Soan Hang Pelek Jiu benar-benar hebat dan biarpun kakek itu tenaga luakangnya jauh melebih Bun Sam namun ia tak dapat menahan pukulan ini dan terpental mundur sampai tiga tindak. Kemudian ia batuk-batuk tanda bahwa biarpun tidak terluka berat namun pukulan ini terasa juga olehnya dan dapat membobolkan benteng pertahanannya yang kuat. Bun Sam sudah mulai merasa girang, akan tetapi tiba-tiba sekali, bagaikan seekor keras aja gesitnya, kakek itu menubruk maju dan sebelum Bun Sam dapat mengelak, ia telah disambar dan diringkus di dalam pelukan kakek itu. Ia mencoba untuk memerontak, akan tetapi makin keras ia berusaha, makin sakit lah tulang-tulangnya. Ia kaget sekali karena tidak disangkanya bahwa kakek ini selain memiliki tenaga luakang yang tinggi, juga memiliki tenaga guakang, tenaga otot, yang besar sekali. Karena tahu bahwa kalau ia berkeras, kulit-kulit tubuhnya akan lecet dan tulang-tulangnya akan remuk, maka Bun Sam tidak berani berkutik lagi dan membiarkan. Saja dirinya dibawa berlari-lari seperti terbang cepatnya oleh kakek itu. Makin kagumlah Bun Sam ketika mendapat kenyataan bahwa ilmu tari cepat dari kakek ini agaknya tidak berada di bawah tingkat kepandaian suhunya sendiri. Dalam keadaan tertotok dan payah karena lapar sekali, Bun Sam dibawa pergi oleh si Gagu itu sampai tiga hari tiga malam. Kakek itu mendaki sebuah bukit yang penuh dengan hutan liar. Gunung ini adalah Gunung Hekmosan, Gunung Iblis Hitam, dan di puncak gunung yang belum pernah dikunjungi orang lain ini terdapat sebuah gua yang terkenal di dunia Kangow sebagai Gua Seluman. Pernah ada beberapa orang Kangow yang iseng-iseng mengunjungi bukit dan gua ini, akan tetapi mereka lenyap tak meninggalkan bekas, sehingga akhirnya tempat ini merupakan tempat yang ditakuti orang dan tak ada lagi orang gagah yang berani main-main di tempat ini. Ketika Iba di depan sebuah gua yang besar dan hitam gelap, kakek itu menurunkan Bun Sam di atas tanah, memetik tiga butir buah yang kemerahan, melemparkan buah itu kepada Bun Sam lalu membebaskan totokannya, sehingga pemuda itu dapat bergerak lagi walaupun masih lemah. Dengan isyarat tangannya, ia minta supaya Bun Sam makan buah itu. Pemuda ini tidak tahu buah apakah yang kemerahan itu akan tetapi karena perutnya lapar sekali, ia lalu mencoba menggigitnya. Alangkah girangnya ketika mendapat kenyataan bahwa buah itu selain manis dan segar, juga berbau harum. Sebentar saja habislah tiga butir buah itu dan ia mendapatkan tenaganya kembali. Awas, jangan kau berani lari dari sini atau melakukan sesuatu tanpa perintahku. Kalau melanggar, aku akan membunuhmu, kakek itu bicara melalui gerak jari tangannya. Bun Sam memang amat tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang kakek ini, maka biarpun tidak diancam, ia tidak berniat hendak pergi dari situ. Kakek ini terang sekali adalah seorang yang sakti dan berkepandaian tinggi sekali, maka kalau dapat bergaul dan dekat dengan dia dan dapat memetik beberapa ilmu silat daripadanya, bukankah itu baik sekali? Harus diakui bahwa watak kakek ini keras dan buruk sekali, akan tetapi hal ini pun dapat dadapinya dengan penuh kesabaran. Tidak percuma Bun Sam semenjak kecil menjadi murid dari Kim Kong Tai Su kalau ia tidak dapat menguasai perasaan dan tidak memiliki kesabaran yang besar sekali. Setelah makan, kakek gagu itu lalu mengajaknya memasuki gua yang hitam gelap itu. Di dalam ada seorang kakek lumpuh yang hendak menciptakan ilmu pedang untukku. Kau jangan mengganggunya dan jangan mengajak ia berbicara di luar kehendaku. Kembali kakek gagu ini mengancam dengan gerak jari tangannya. Bun Sam hanya mengangguk, akan tetapi hatinya berdebar tegang ketika ia melihat gerak jari tangan kakek ini dan mengetahui maksudnya. Siapakah kakek lumpuh yang berada di dalam gua? Mendengar bahwa kakek lumpuh itu hendak menciptakan ilmu pedangnya menduga-duga. Apakah kakak itu yang disebut oleh suhunya sebagai raja pedang? Dan untuk inikah gerangan kakek gagu itu mencuri pedang pusaka dari dalam istana kasar? Gua itu selain luas dan gelap menghitam, juga ternyata dalam sekali. Setelah merabah-rabah maju sampai kira-kira sepuluh tombak dalamnya, mereka berhadapan dengan dinding batu karang. Kali ini diketahui oleh Bun Sam dengan rabaan tangannya. Tiba-tiba, entah bagaimana kera membukanya, terbukalah sebuah pintu di dinding batu itu. Pintu yang hanya dapat dimasuki oleh tubuh satu orang yang tidak terlalu gemuk. Kakek itu memberi isarat subnya Bun Sam masuk lebih dulu, baru kemudian ia masuk di belakang pemuda itu dan menutupkan pintu tanpa dilihat oleh pemuda itu. Ketika Bun Sam mengerling, ia tidak melihat lagi adanya pintu. Sungguh merupakan sebuah pintu rahasia yang luar biasa sekali. Mereka berjalan terus dan kini di ruang ini tidak gelap seperti tadi, melainkan terang, mendapat penerangan matahari yang bersinar turun melalui lobang-lobang di sebelah atas. Jalan berliku-liku diapit oleh tebing batu karang yang tingginya tak dapat diukur lagi, seakan-akan kedua tebing di kanan-kiri itu menyunduh langit. Tak lama kemudian, tibalah mereka di sebuah ruangan yang bersih dan luas dan di sudut ruangan itu terlihat oleh Bun Sam seorang kakek yang sudah tua sekali duduk bersilah dan diam tak bergerak seperti orang sedang tidur atau sebuah patung batu yang tak bergerak. Rambutnya yang putih itu panjang sekali sampai menutupi kedua pundaknya, terus bergantungan sampai di perutnya, ia memakai pakaian putih yang nampak bersih sekali, demikianpun di sekeliling tempat ia duduk, nampak bersih sekali seakan-akan setiap saat disapu dengan teliti. Kira-kira tiga tombak di sekelilingnya yang bersih, di luar itu agak kotor karena daun-daun kering yang melayang jatuh dari atas kedua tebing. Di sebelah kiri dari kakek itu terdapat buah keranjang besar yang berisi buah-buahan kemerahan seperti yang dimakan oleh Bun Sam tadi, sebanyak setengah keranjang. Melihat wajah kakek itu pucat dan nampaknya demikian lemah, timbul hati kasihan dalam dada Bun Sam. Akan tetapi kakek itu ternyata sama sekali tidak lemah karena pendengarannya masih tajam sekali. Hal ini terbukti bahwa biarpun kakek Gagu dan Bun Sam masuk tanpa mengeluarkan suara sedikitpun dan biarpun kakek baju putih itu tidak membuka matanya, ia telah mengetahui kedatangannya itu. Ia bicara dengan suara halus. Loko Wai, apakah pek, klek yang telah dapat kau bawa kes ini? Dan tamu siapakah yang ikut datang bersamamu setelah berkata demikian, kakek baju putih itu membuka matanya. Terkejutlah hati Bun Sam ketika ia melihat metu kakek ini telah buta. Biji matanya hanya kelihatan putih saja sungguh mengerikan sekali. Kakek Gagu yang sebetulnya bernama atau mendapat nama julukan Ahloko Wai, setan tua Gagu, ini tentu saja tidak dapat menjawab dan juga tidak akan ada gunanya kalau ia bicara dengan gerak jari tangan karena kakek baju putih itu tidak dapat melihat. Maka ia lalu memberi tanda dengan jari tangan kepada Bun Sam dan minta pemuda itu menjadi jurubahasa menyampaikan jawabannya kepada kakek buta itu. Sekarang taulah Bun Sam bahwa ia diculik untuk dijadikan jurubahasa. Akan tetapi dugaannya ini sebetulnya tidak tepat betul. Ada maksud yang lain dan yang lebih hebat lagi dari kakek Gagu itu, maka ia membawa Bun Sam ke tempat ini. Setelah kakek Gagu itu selesai bicara dengan gerak tangan, Bun Sam menjadi makin terkejut dan heran karena benar saja bahwa kakek buta ini bukan lain adalah buta piamong si Raja Pedang yang dulu sering disebut-sebut dan dipuji-puji oleh suhunya. Ia lalu menjatuhkan diri berlutut di depan kakek sakti itu dan berkata untuk menyampaikan jawaban si kakek Gagu. Tecu yang bodoh bernama Song Bun Sam dibawa datang ke sini oleh ahlo Ciam Pua, kakek gagah yang gagu. Adapun ahlo Ciam Pua telah berhasil mendapatkan pedang Pek Kolek Kiam. Ahlo Ciam Pua minta Tecu menyampaikan. Kepada lo Ciam Pua bahwa ilmu pedang itu harus segera diselesaikan dan diturunkan kepadanya, karena kalau tidak, leher lo Ciam Pua dan leher Tecu akan dipenggal dengan pedang pusaka itu. Bun Sam menerjemahkan bahasa jari tangan ahlo Cua dan diam-diam ia merasa heran sekali mengapa ada terjadi perkara yang aneh ini antara ahlo Cua dan Butek Kiam Pua. Tentu saja ia hanya dapat menduga-duga dan tidak berani banyak bertanya, ia melihat ahlo Cua kembali menggerak-gerakan jari tangannya dan kagetlah ia ketika mengerti akan maksud kakek Gagu itu. Akan tetapi melihat pandangan Matu yang menyeramkan dari kakek Gagu yang agaknya berotak miring ini ia cepat menyampaikannya kepada Butek Kiam Mong. Ahlo Ciam Pua memberi waktu tiga bulan kepada lo Ciam Pua untuk menciptakan dan menyelesaikan ilmu pedang yang tiada lawannya di dalam dunia Kang O. Lewat dari tiga bulan, lo Ciam Pua takkan dapat hidup lagi dan bersama Teo Cua akan dimasukkan ke dalam sumur ular berbisa Butek Kiam Mong tertawa geli mendengar ancaman-ancaman yang hebat ini. Loko E benar-benar lucu. Siapakah yang takut mati? Kalau bukan ingin meninggalkan ilmu pedang yang akan merajai di seluruh dunia Kang O, siang-siang aku sudah mengambil nyawaku sendiri dari tubuh yang bobrok ini. Bun Sam melihat ahlo Kua menggerak-gerakan jari tangannya, maka ia cepat menerjemahkannya. Ahlo Ciam Pua bilang bahwa dia sudah banyak memelihara lo Ciam Pua, mencarikan buah-buahan. Kalau tidak ada dia, lo Ciam Pua tentu mati kelaparan, maka sudah sepatutnya kalau dia yang menerima warisan ilmu pedang itu. Kembali Butek Kiam Mong gelak tertawa. Ha, 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 sungguh ahlo Kauai seperti badut melawak. Mataku sempat. Buta, perbuatan siapakah itu? Kedua kakiku sampai lumpuh, kejahatan siapa pula itu? Apa artinya dibandingkan dengan pemeliharaan selama lima tahun? Ha, ha, sungguh lucu, aku memang hendak mencipta ilmu pedang dengan pek, klek Kiam, akan tetapi ilmu pedang ini akan dimiliki oleh seorang yang benar-benar gagah dan berbudiluhur. Mendengar ucapan ini, tiba-tiba ahlo Kauai mengeluarkan seruan keras yang menyeramkan sekali dan ia lalu menubruk maju, menyerang Butek Kiam Mong dengan sebuah pukulan maut ke arah kepala kakek rambut putih itu. Melihat hal ini, Bunsem tentu saja tidak mau berpeluk tangan saja. Pemuda ini dengan cepat pula lalu menyambar maju dan dengan kedua tangannya ia menangkis pukulan ahlo Kauai. Duk Bunsem terpental dua tombak lebih dan tubuhnya tertumbuk pada dinding batu karang. Demikian hebat tenaga raksasa yang keluar dari pukulan ahlo Kauai tadi. Baiknya pemuda ini telah melatih dengan baik ilmu lukangnya, sehingga ia telah dapat menutup hawa dan melindungi jalan darahnya. Maka biarpun adu tenaga itu membuat kepalanya pening dan benturan dengan dinding membuat kulitnya lecet-lecet, namun ia tidak mengalami luka di dalam tubuh. Namun ia untuk sementara tak dapat bangkit lagi dan hanya rebah sambil memandang ke arah ahlo Kauai. Kakek Gagu ini tadi juga terdesak mudur sampai dua tindak ketika lengannya terbentur dengan kedua lengan Bunsem. Kini ia tertawa-tawa melihat Bunsem terlempar, kemudian dengan serentak ia lalu mengirim pukulan lagi ke arah kepala Butek Yamong. Bunsem merasa ngeri karena mana bisa kepala kakek yang lumpuh dan lemah itu menahan pukulan maut ini? Akan tetapi, ia sendiri masih merasa lemah dan sakit-sakit tubuhnya, sehingga tak berdaya menolong. Akan tetapi, kakek buta itu sekarang menengok ke arah Bunsem dengan wajah berseri dan tanpa memperhatikan serangan ahlo Kauai. Ia mengangkat tangan ke arah kakek Gagu sambil berseru. Loh Kauai, tahan dulu. Aku tidak takut mati, akan tetapi kalau aku sampai mati, siapa yang akan mengajarmu ilmu pedang untuk menghadapi mereka mendengar seruan ini? Ahlo Kauai menahan pukulannya dan cepat menggerak-gerakan jari tangannya sambil memandang ke arah Bunsem. Matanya mengeluarkan perintah agar pemuda itu menyampaikan kata-katanya kepada Butek Yamong. Si Gagu bertanya, apakah Butek Yamong suka menurunkan ilmu pedang itu kepadanya? Kata Bunsem yang kini tidak menyebut Ahlo Kauai lagi kepada kakek Gagu, melainkan menyebut si Gagu saja. Tentu, tentu, Butek Yamong berkata dan wajahnya makin berseri girang. Aku berjanji untuk mengajar ilmu pedang kepadanya, akan tetapi harus diketahui bahwa ilmu pedang yang hendak ku ciptakan ini sedikitnya harus dilatih selama tiga tahun. Dan setelah aku memberi janjiku, ia pun harus berjanji takkan mengganggu anak muda ini Ahlo Kauai menjadi girang dan mengangguk-angguk puas sambil menyeringai. Dia setuju, lociampu kata Bunsem. Tanpa memperdulikan lagi kepada Ahlo Kauai Butek Yamong lalu mengeluarkan tangannya ke arah Bunsem sambil berkata, Anak muda kau majulah ke sini, biarkan aku meraba muka dan tubuhmu. Dengan tubuh masih terasa sakit-sakit, Bunsem lalu menghampiri kakek itu dan berlutut di depannya. Butek Yamong lalu mengulurkan tangannya, beraba-raba kepala, muka, kedua lengan dan pundak Bunsem sambil mengangguk-angguk puas. Semua ini dilihat oleh Ahlo Kauai dengan matlah, tajam. Ia memperhatikan betul-betul dan merasa khawatir kalau-kalau kedua orang itu akan membuat persekutuhan diam-diam. Akan tetapi Butek Yamong tidak menyatakan sesuatu hanya bertanya. Anak muda, namamu Song Bunsem? Bagus, sekarang katakan, apakah kau tadi bukan melakukan gerakan dari Kim Kong Talek Jiu ketika menyambut pukulan Ahlo Kauai Bunsem terkejut sekali? Bagaimana seorang buta dapat menduga gerakan pukulannya ketika ia menangkis pukulan Ahlo Kauai tadi? Benar, Lo Ciam Pual, memang Teo Kauai adalah murid dari Kim Kong Tai Su. Pada saat itu Ahlo Kauai menggerak-gerakan tangannya dan Bunsem berkata, si Gagu memberitahukan bahwa selain menjadi murid Kim Kong Tai Su, Teo Kauai juga menjadi murid dari Mobin Sin Kun. Hal ini memang ada betulnya, karena Teo Kauai pernah menerima latihan ilmu pukulan dari Mobin Sin Kun, mendengar ucapan itu Butek Piamong menjadi makin girang, ia menepuk-nepuk pahanya dan berkata, ah, tahulah aku sekurang mengapa Lo Kauai membawamu ke sini. Bagus, bagus agaknya Lo Kauai hendak berusaha benar-benar untuk mengalahkan Kim Kong Tai Su dan Mobin Sin Kun. Ha, 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 kakek buta ini lalu tertawa terbahak-bahak seperti orang yang merasa geli dan juga gembira. Sekali dan tiada hentinya tangannya mengusap-usap kepala Bunsem penuh kasih sayang. Mendengar kata-kata dan melihat sikap kakek ini, timbul keheranan dan juga rasa simpati terhadap Butek Piamong dalam hati Bunsen. Lo Chiam Pua, bolehkah Teo Kauai mengetahui apakah sebetulnya arti daripada semua ini? Mengapa Ahlo Kauai memusuhi Suhu Kim Kong Tai Su dan Mobin Sin Kun? Dan mengapa pula Lo Chiam Pua diharuskan menciptakan ilmu pedang untuknya? Juga apakah hubungan pedang pelek Kiam dari istana dan kehadiran Teo Chu di sini dengan persoalan ini? Teo Chu merasa bingung sekali Lo Chiam Pua dan mohon penjelasan, Butek Piamong menarik napas panjang, lalu menjawab, Kalau Lo Kauai menyetujui, baru aku dapat menceritakan semua kepadamu, Bunsem. Bunsem lalu berkata dengan gerak jari tangannya kepada Ahlo Kauai. Aku telah kau paksa ikut ke tempat ini dan aku berada di dalam kekuasaanmu. Akan tetapi sebagai orang ketiga di tempat asing ini, aku harus mengetahui persoalannya. Kalau tidak, biar kau akan membunuhku, aku takkan suka membantumu menjadi juru bahasa tadinya Ahlo Kauai memandang marah sekali, akan tetapi akhirnya ia memberikan persetujuannya. Maka dengan suara tenang dan nyata, berceriteralah Butek Piamong dengan ringkas yang membuat Bunsem menjadi marah sekali kepada Ahlo Kauai. Menurut penuturan Butek Piamong, belasan tahun yang lalu, bahkan kurang lebih 20 tahun yang lalu, 5 orang tokoh besar dunia perselatan yang disebut 5 besar, yakni Kim Kong Tai Su, Lam Hai Lomo Sen Jin Sian Su, Pat Jiu Giamong Lim Po Coan, Mobin Sien Kun. Dan Butek Piamong mengadakan perjanjian untuk bertemu di puncak Taisan untuk berdemontrasi ilmu silat dan menentukan siapa yang memiliki kepandaian tertinggi di antara mereka berlima. Pertemuan antara 5 besar yang dianggap sebagai tokoh-tokoh paling terkemuka di dunia perselatan tentu saja menarik perhatian tokoh Keng O dari sembuh penjuru. Oleh karena itu, pada saat yang telah ditentukan, tidak saja 5 besar ini yang hadir di puncak Gunung Taisan, bahkan banyak sekali Chiang Bun Jin, ketua, dan tokoh-tokoh cabang perselatan seperti Godi Pai, Kun Lun Pui, Hoa San Pai, Butong Pai dan Siaolin Pai juga memelukan hadir untuk menyaksikan pertandingan persahabatan yang tentu saja akan menarik sekali itu. Di antara mereka itu, semua menyatakan setuju di dalam hati bahwa pertemuan ini disebut pertemuan 5 tokoh terbesar, karena mereka semua sudah maklum bahwa tingkat kepandaian orang-orang ini memang benar-benar lebih tinggi daripada tingkat kepandaian mereka. Akan tetapi ada seorang tokoh aneh yang merasa penasaran dan tidak puas dengan adanya sebutan 5 tokoh terbesar itu karena ia merasa bahwa ilmu kepandaiannya sendiri pun cukup tinggi dan ia tidak mau kalah. Orang ini adalah seorang gagah yang semenjak kecil telah menderita penyakit gagu dan namanya lebih terkenal dengan sebutan Ahlokwai, seorang yang berkeliaran di dunia Kang Ou wilayah selatan. Memang untuk daerah selatan, nama Ahlokwai telah amat terkenal, tidak saja karena ilmu kepandaiannya yang amat tinggi, akan tetapi juga karena kegalakan dan keganasannya serta kegilaannya. Ketika 5 orang tokoh besar itu sudah berkumpul, tiba-tiba muncullah Ahlokwai yang dengan suara Ahahuhu dan Ahahuhu menyatakan pendapatnya bahwa di dalam. Ibu itu ia harus dibawa pula untuk menetapkan siapa yang lebih unggul. Pendeknya, dengan caranya sendiri ia mengusulkan agar sebutan 5 besar dirobah menjadi 6 besar. Tokoh-tokoh Kang Ou yang berada di situ tak dapat menahan ketawa mereka mendengar usulan ini. Ahlokwai yang melihat dirinya dicertawakan orang, menjadi marah sekali dan ia menantang 5 besar seorang demi seorang. Untuk menjaga nama mereka, 5 tokoh terbesar tentu saja menerima tantangan ini dan lemahai lomo senjin siansu yang beratak jenaka itu bahkan menyatakan bahwa kalau tidak dapat mengalahkan Ahlokwai dalam 10 jurus lebih baik mudur saja dan jangan menyebut diri menjadi seorang di antara 5 besar. Pendeknya, kepandaian Ahlokwai hendak dijadikan bahan ujian. Majulah mereka seorang demi seorang menghadapi Ahlokwai dan benar saja. Ahlokwai dijatuhkan 5 kali oleh 5 besar itu dalam pertempuran kurang dari 10 jurus. Riuh rendah sorak dan ejekan para tokoh Kang Ou yang dilontarkan kepada Ahlokwai dan orang Gagu ini dengan perasaan malu sekali lalu meninggalkan puncak Taesan kemudian ia dilupakan orang. Tidak taunya bahwa si Gagu ini menanam bibit kebencian dan dendam yang meluap-luap. Ia menyembunyikan dirinya dan melatih ilmu silat tinggi sampai belasan tahun. Kemudian setelah merasa dirinya kuat benar-benar, ia lalu mencari Butek Tiamong lagi untuk menantang berkelahi. Akhirnya, di kaki gunung Hekmosan, ia dapat bertemu dengan Butek Tiamong yang sudah lama mengasingkan diri di tempat sunyi ini, tidak mau mencampuri urusan dunia ramai. Melihat kedatangan Ahlokwai, Butek Tiamong memberi nasihat-nasihat, akan tetapi si Gagu itu tetap saja penasaran dan menantangnya untuk mengadu kepandayan karena ia hendak menebus kekalahannya yang dahulu belasan tahun yang lalu. Bukan main ramainya pertempuran antara mereka. Ahlokwai benar-benar telah mendapat kemajuan pesat sekali dan ilmu, kepandayannya jika dibandingkan dengan dulu berbeda jauh sekali. Butek Tiamong harus mengakui hal ini dan kalau saja ia tidak mengandalkan permainan pedangnya yang hebat luar biasa, agaknya dalam seratus jurus belum tentu ia dapat merobohkan Ahlokwai. Namun, Butek Tiamong dikenal sebagai Raja Pedang, setelah ia memainkan pedangnya, akhirnya Ahlokwai terpaksa haus mengaku kalah untuk kedua kalinya terhadap Raja Pedang ini. Ahlokwai lalu menjatuhkan diri berlutut dan mohon diterima menjadi murid. Butek Tiamong adalah seorang tua yang bertabiat sabar dan berbudi mulia. Melihat keadaan Ahlokwai, ia menaruh hati kesehan. Ia bukan tidak tahu bahwa Ahlokwai adalah seorang yang penderita penyakit jiwa, akan tetapi ia tidak tega untuk menolak permohonan Ahlokwai. Ia menyatakan bahwa ia tidak akan menerima murid. Akan tetapi, Ahlokwai mendesak bahwa ia rela penjadi bujang yang melayani segala keperluan orang tua itu asal saja diberi pelajaran satu dua macam ilmu silat. Akhirnya Butek Tiamong menerimanya dan demikianlah semenjak hari itu Ahlokwai tak pernah berpisah dari Butek Tiamong. Akan tetapi, tentu saja Raja Pedang itu tidak mau menurunkan ilmu kepandayan yang paling tinggi karena ia tahu bahwa ilmu kepandayan yang jatuh dalam tangan orang gila seperti Ahlokwai, hanya akan merupakan bahaya belaka bagi umat manusia. Ia hanya mengajarkan kepandayan silat biasa kepada Ahlokwai. Di luarnya, Ahlokwai kelihatan biasa dan menerima, akan tetapi di dalam hati ia merasa mendongkol sekali. Akhirnya, kesempatan baginya tiba, ia mencampuri bisa ular dalam makanan Butek Tiamong dan setelah Raja Pedang ini makan masakan itu, ia roboh pingsan. Tadinya Ahlokwai hendak segera membunuh Raja Pedang ini sebagai pembalasan dendam, akan tetapi tiba-tiba si gadu yang berotak miring ini mendapat sebuah pikiran yang baik sekali. Ia lalu membawa Butek Tiamong yang pingsan itu ke atas puncak gunung Hekmosan dan membawanya masuk ke dalam gua siluman yang memang menjadi tempat tinggalnya ketika ia mengasingkan diri. Di situ ia membuat Butek Tiamong tidak berdaya dengan jalan menggosok Mat Raja Pedang ini dengan bubuk batu karang sampai menjadi buta dan kemudian membuat putus otot-otot besar pada kedua kakinya. Semenjak saat yang mengelikan itu, Butek Tiamong menjadi seorang manusia cacat yang tidak berdaya lagi dan yang lebih hebat, ia berada dalam cangkraman seorang gila yang jahat seperti Ahlokwai. Dengan ancaman-ancaman dan bujukan-bujukan, Ahlokwai berusaha memaksa Butek Tiamong untuk menurunkan ilmu pedangnya kepada si gadu ini, karena cita-cita terakhir dalam hidupnya, ialah mencari Kim Kong Tai Su, Mo Bin Sien Kun, Lam Hai Lomo, Seng Jin Sian Su dan Pat Jiu Giamong Lim Po Chuan untuk membalas atas kekalahannya yang dulu. Akhirnya, setelah dapat mempertahankan diri dari ancaman-ancaman, siksaan-siksaan dan bujukan-bujukan Ahlokwai sampai selama lima tahun di dalam gua siluman itu, Butek Tiamong yang putus asa lalu menyatakan bahwa ia tidak akan mungkin Menciptakan ilmu pedang yang akan mengatasi kepandayan empat orang tokoh besar itu kalau tidak ada pedang pusaka Pek Kolek Tiam di dalam tangannya. Sebetulnya memang Butek Tiamong bercita-cita menciptakan ilmu pedang yang paling hebat, yang dipelajarinya dan dibikin matang di dalam otaknya selama lima tahun ia berada dalam cengkeraman Ahlokwai. Akan tetapi, tentu saja ia tidak bermaksud menurunkan ilmu pedang itu kepada Ahlokwai, bahkan dengan pedang Pek Kolek Tiam di tangan, ia akan berusaha membunuh Ahlokwai yang gila tetapi cerdik itu. Seperti telah diceritakan di bagian depan, ketika mencuri pedang Pek Kolek Tiam dan bertemu dengan Bun Sem Hati Ahlokwai tertarik. Pemuda ini adalah murid dari Mobin Sien Kun dan Kim Kong Tai Su, maka perlu sekali pemuda ini dibawa untuk menyempurnakan ilmu pedang yang hendak diciptakan oleh Butek Tiamong dan untuk dapat diuji sampai di mana kelihayan ilmu pedang itu kalau menghadapi dua tokoh besar itu yang sekarang diwakili oleh muridnya. Tentu saja, penuturan Butek Tiamong kepada Bun Sem tidak secara terus terang seperti yang dituturkan di atas. Karena aku sudah tua sekali tinggal menanti maut, katanya kepada Bun Sem, terpaksalah aku menuruti permintaan Lokoai. Aku menyuruhnya mencuri pedang Pek Kolek Tiam untuk dipergunakan dalam menciptakan ilmu pedang dan kemudian Lokoai akan mempelajarinya. Dengan demikian biarpun aku mati hatiku akan puas karena kepandayan telah kutinggalkan kepada dunia dan dapat dipergunakan untuk membasmi kejahatan. Mendengar ucapan terakhir ini, Lokoai mengangguk-angguk dan nampak puas, sedangkan Bun Sem yang berotak jerdik itu dapat menangkap ejekan yang terkandung dalam kata-kata ini. Sudah jelas bahwa Lokoai adalah seorang gila yang melakukan kejahatan, bagaimana Butek Tiamong dengan jelas menyatakan bahwa ilmu pedangnya ditinggalkan agar dapat dipergunakan untuk membasmi kejahatan. Kalau yang disindirkan sebagai kejahatan itu adalah diri Lokoai, maka bukankah guru besar ini bermaksud untuk menurunkan ilmu pedang itu kepadanya agar ia dapat melenyapkan Lokoai si jahat dari muka bumi? Ah, sekarang Teocu mengerti, lociam pual, kata Bun Sem. Jadi Teocu dibawa ke sini agar ilmu pedang itu dapat disesuaikan dengan ilmu silai yang Teocu dapat dari kedua guru Teocu, sehingga dapat mengatasi kepandayan mereka. Lokoai menggerakkan jari tangannya dan berkata, Memang kau harus membantu, kalau tidak, kau akan ku lemparkan ke dalam sumur ular adapun Butek Tiamong lalu menepuk-nepuk punggung Bun Sem sambil berkata, untuk menyempurnakan ciptaan ilmu pedangku, aku mengandalkan bantuanmu, orang muda. Bun Sem terkejut sekait ketika punggungnya ditepuk-tepuk, karena ternyata bahwa kakek buta itu dapat tahu bahwa ia menyembunyikan pedang di dalam bajunya di bagian punggung. Pedang tipis kecil pemberian suhunya, yakni pedang kim kong kiam. Dari ucapan itu terang bahwa Butek Tiamong mengharapkan bantuannya, tentu saja untuk membasmi ahlokoai yang jahat. Teocu bersiap sedia, membantu, suhu, ia sengaja mengubah sebutan lociampu menjadi suhu atau guru, untuk memberitahukan kepada Butek Tiamong bahwa ia diam-diam telah mengangkat guru kepada kakek ini. Baiknya ahlokoai tidak memperhatikan perubahan sebutan ini, karena kakek gabu yang gila ini telah menjadi demikian gembira mendengar percakapan antara Butek Tiamong dan Bun Sem sehingga ia menari-nari kegirangan di dalam gua itu. Sungguh pemandangan yang amat menyeramkan. Ketika Butek Tiamong minta pedang pek, klek kiam, ahlokoai merasa ragu-ragu untuk memberikannya, akan tetapi akhirnya ia memberikan pedang itu melalui tangan Bun Sem sambil menyuruh pemuda ini menyampaikan ancamannya. Kalau Butek Tiamong hendak mengandalkan pedang itu untuk melawannya, ia akan memenuhi gua ini dengan ular-ular berbisa dan kemudian menutup pintu gua untuk selamanya. Ucapan ini menyatakan bahwa biarpun sudah lumpuh dan buta, namun Butek Tiamong yang berjuluk Raja Padang ini amat ditakuti oleh ahlokoai apabila kakek buta ini memegang pedang. Butek Tiamong hanya tersenyum saja mendengar ancaman ini. Ia menerima pek, klek kiam dan tangan Bun Sem, mencabutnya dari sarung pedang, berkerdepan sinar putih ketika pedang ini dicabut dan ketika Butek Tiamong menggerak-gerakan pedang itu di tangannya, maka macu Bun Sem menjadi silau. Pedang bagus Butek Tiamong berseru girang sambil tangan kirinya mengelus-elus pedang pusaka itu. Lokoai, sekarang kau harus tinggalkan aku seorang diri di dalam gua ini selama tiga bulan lamanya, agar aku dapat menyelesaikan ciptaan ilmu pedangku. Biarkan Bun Sem melayani segala keperluanku, ahlokoai nampak kurang percaya kepada Bun Sem dan sambil bersungut-sungut ia menyatakan keberatannya, akan. Tetapi akhirnya ia setuju juga. Betapapun juga ia tak pernah meninggalkan pintu gua dan selalu mengamat-amati gerak-gerik Bun Sem dan Butek Tiamong dengan amat teliti, sehingga tidak ada kesempatan bagi kedua orang ini untuk bicara tanpa terdengar atau terlihat oleh ahlokoai. Selama tiga bulan itu, tiga orang itu bekerja dalam bidang masing-masing tanpa banyak bicara. Pekerjaan Butek Tiamong hanya menggerak-gerakan pedang, berkemak kemik, berpikir-pikir dan kadang-kadang mencorat-corat dengan pedangnya di atas tanah di depannya atau kalau badan lelah ia lalu bersama di. Pekerjaan Bun Sem melayani kakek ini, keperluan makan dan minumnya dan biarpun damdiam pemuda ini memperhatikan gerakan dan corat-corat yang berbentuk aneh sekali, juga corat-corat itu berbentuk aneh, huruf bukan lukisan pun bukan. Ahlokoai selama tiga bulan itu selalu menjaga dengan teliti sekali, ia hanya mau tidur kalau melihat Bun Sem sudah pulas, atau kalau ia lelah sekali ia lebih dulu menotok pemuda ini membuatnya tidak berdaya, barulah ia tidur di luar gua. Tentu saja Bun Sem amat mendongkol, akan tetapi apakah dayanya? Kepandayan kakek Gagu itu benar-benar berada di sebelah atas tingkat kepandayannya sendiri dan seandainya ia melawan, itu berarti ia hanya akan mencari kematian sendiri, mungkin kematian yang amat menyeramkan, ia pernah melihat sumur yang penuh dengan ular-ular berbisa itu dan membayangkan dengan hati ngeri betapa hebatnya kalau sampai terjerumus ke dalam sumur neraka itu. Tiga bulan terlewat dengan cepatnya dan seakan-akan tidak terasa bagi Butek Yamong. Akan tetapi terasa amat lama bagi Bun Sem yang hidup seperti di dalam penjara. Gua itu tertutup oleh sebuah pintu rahasia dan biarpun sudah beberapa kali ia mencoba untuk mencari. Rahasia pintu ini, sia-sia belaka. Juga terasa amat lama bagi Ahlokwai yang sudah tak sabar lagi ingin cepat-cepat mewarisi ilmu pedang yang sedang dirangkai oleh Butek Yamong si Raja Pedang. Akhirnya Butek Yamong memanggil Ahlokwai dan Bun Sem menghadap. Ilmu pedangku sudah selesai, katanya, dan ilmu pedang ini akan menjagoi di seluruh dunia asal saja berada di tangan seorang yang berhati mulia, lekas ajarkan kepadaku, kata Ahlokwai dengan jari tangannya yang segera disampaikan kepada kakek rambut putih itu oleh Bun Sem. Boleh, boleh, nah lihatlah baik-baik. Jurus-jurus pertama ku sesuaikan dengan ilmu pedang dari Kim Kong Tai Su untuk dapat mengimbangi ilmu silat dari orang tua itu. Lihatlah, Ahlokwai, ilmu pedang Kim Kong Tai Su yang berdasarkan ilmu silat Kim Kong Talek Jiuhwat yang paling melihai adalah bagian dari jurus ke-13 sampai ke-17. Bukankah begitu, Bun Sem pemuda ini terkejut, sekali karena memang, pernyataan kakek ini cocok sekali. Ilmu pedang yang ia pelajari dari gurunya memang mempunyai 70 jurus dan yang paling melihai gerakannya memang jurus ke-13. Sampai ke-17 yang menurut suhunya, jarang dapat dihadapi oleh ilmu pedang lain, maka ia lalu menjawab. Ucapan suhu tidak salah sedikit pun juga, Nah, Lokwai, kau perhatikan baik-baik. Aku sengaja memilih jurus yang terlihat dari calon lawanmu, sehingga kau takkan dapat dikalahkan. Lihatlah dulu, jurus ke-13 sampai ke-17 dari ilmu pedang Kim Keng Tai Su adalah begini Bu Tek Yamong sambil duduk lalu. Menggerakkan pedang Pek Kolek Yam, memainkan jurus ilmu pedang itu. Hampir saja Bun Sem tak dapat menahan ketawanya dan seruan herannya ketika ia melihat Bu Tek Yamong memainkan ilmu pedang itu. Memang gerakan kedua tangannya amat sempurna, bahkan melebih kepandayan Kim Keng Tai Su sendiri, akan tetapi semua gerakan itu terbalik sama sekali. Kalau jurus ke-13 yang disebut Tang Hang Kuan Jit, biang lala merah menutup matahari, dilakukan dengan pedang disabetkan dari kiri ke kanan kemudian dilanjutkan dengan serangan melengkung dari atas ke bawah, adalah gerakan Bu Tek Yamong ini sebaliknya, yaitu pedang disabetkan dari kanan ke kiri kemudian disusul dengan gerakan melengkung dari bawah ke atas. Kemudian, jurus ke-14 yang bernama Po In Gan Goat, Sapu Awan melihat bulan, seharusnya pedang diputar mengandalkan pergelangan tangan di depan muka terputar dari kanan ke kiri, kemudian setelah tujuh putaran lalu tiba-tiba meluncur ke depan menyerang bagian leher lawan akan tetapi Bu Tek Yamong memutarnya dari kiri ke kanan dan setelah lima putaran saja lalu tiba-tiba meluncur ke depan menyerang ke arah lambung lawan. Demikian selanjutnya sampai jurus ke-17 dimainkan, semuanya terbalik, sungguh pun digerakan dengan kiri yang luar biasa gesitnya, sehingga mendatangkan angin dari pedang pek-klek yang menjadi segelung sinar yang menyilaukan mata. Nah, kau sudah melihat, lo ko ai? Ilmu pedang Kim Kong Tai Su memang hebat asal saja dimainkan dengan baik oleh seorang murid yang baik pula, sehingga permainannya tidak terbalik. Akan tetapi aku telah menyusun ilmu pedang yang menjadi timpalan dari semua ilmu silat calon-calon lawanmu. Sekarang kau lihat supaya kau percaya. Kepada aku, suruhlah murid Kim Kong Tai Su itu memainkan ilmu pedang yang baru saja kumainkan, apakah betul atau tidak. Kalau dia yang memainkan tentu lebih tepat karena kau dapat melihat pergerakan kakinya, mendengar ini, lo ko ai lalu menggerakkan jari tangannya menyuruh Bun Sen memenuhi permintaan Bute Kiamong. Bun Sen lalu menetuk panggungnya dan mengeluarkan pedang Kim Kong Kiam. Lo ko ai menjadi tertegun karena tak pernah disangkanya bahwa pemuda itu menyimpan pedang di bawah bajunya. Akan tetapi ia tidak menaruh hati khawatir, karena maklum bahwa kepandainya jauh lebih tinggi daripada kepandainan Bun Sen. Setelah melihat kakek gagu itu tidak marah. Bun Sen lalu menggerakkan pedangnya dan dengan tepat sekali ia meniru semua gerakan Bute Kiamong tadi. Bahkan untuk menyesuaikan dengan kera bersilah yang dibalik itu, ia pun membalikan pula kedudukan kakinya. Kalau seharusnya kaki kanan di depan, sekarang ia merobah dan menaruh kaki kanan di belakang. Dengan kening dikerutkan dan penuh perhatian Bute Kiamong memasang telinganya mendengarkan angin gerakan pedang pemuda itu. Ketika ia menangkap angin pedang yang tepat seperti yang dimainkannya tadi, wajahnya menjadi gembira sekali. Bagus, bagus, anak ini benar-benar pandai. Lo ko ai, tidakkah sama permainan pedangnya dengan yang ku perlihatkan tadi? Nah sekarang perhatikanlah baik-baik jurus-jurus pertama sampai ke sepuluh dari ilmu pedangku, yang sekaligus dapat mengatasi lima jurus ilmu pedang Kim Kong Tai Su yang kau saksikan tadi. Awas, lihat baik-baik setelah berkata demikian, kakek ini lalu memainkan ilmu pedangnya sampai sepuluh jurus. Ilmu pedangnya ini hebat. Luar biasa, akan tetapi agak kacau dan aneh. Ah lo ko ai memandang dengan penuh perhatian dan dengan gembira sekali. Sebaliknya, Bun Sam Gam Diam menanam dalam otaknya ilmu pedang yang dimainkan oleh kakek ini dan otaknya yang cerdik telah mendapatkan sesuatu yang membuat hatinya berdebar-debar. Ilmu pedang yang dimainkan ini, kalau dipergunakan untuk menghadapi ilmu pedangnya jurus ke-13 sampai ke-17, terang sekali akan mengalami kekalahan. Akan tetapi, ketika ia mencoba untuk memandang ilmu pedang itu dengan terbalik, ia mendapat kenyataan bahwa ilmu pedang itu selain hebat dan sempurna sekali, juga benar-benar mempunyai bagian-bagian yang menutup atau menindih ilmu pedang dari suhunya bagian jurus ke-13 sampai ke-17. Dengan hati girang sekali, pemuda ini dapat membuka rahasia dari Butek Yamong. Ternyata kakek yang sakti ini telah sengaja memainkan ilmu pedangnya dengan terbalik agar dengan demikian Ahlokwai mewarisi ilmu pedang dengan care, terbalik dan sama sekali tidak sempurna. Akan tetapi Ahlokwai tidak tahu akan hal ini dan semenjak hari itu, ia melatih diri dengan tekun sekali, mempelajari ilmu pedang yang terbalik. Dan Bunsam mengambil sikap yang sesuai dengan kehendak Butek Yamong, yakni ia selalu memainkan ilmu pedang atau ilmu silatnya dengan care, terbalik apabila Ahlokwai minta kepadanya untuk bersilat sebagai imbangan daripada latihannya. Karena Bunsam tidak pernah memberontak dan tidak menimbulkan kecurigaan dalam hati Ahlokwai, juga karena kakek gagu ini membutuhkan Bunsam untuk melatih ilmu pedangnya sana untuk memaksa pemuda itu untuk bekerja sebagai pelayan di dalam gua, maka ia tidak membunuhnya. Dengan hati-hati sekali, di waktu Ahlokwai tidur, Bunsam gamdiam mempelajari ilmu pedang ciptaan Butek Yamong, akan tetapi bukan seperti care Ahlokwai mempelajarinya, sebaliknya ia sengaja mempelajarinya dengan terbalik. Oleh karena tidak leluasa dan tidak dapat melatih diri, khawatir diketahui oleh Ahlokwai, maka pelajaran ini amat lambat majunya. Sebaliknya, Ahlokwai yang amat bernafsu untuk menguasai seluruh ilmu pedang yang semuanya berjumlah 102 jurus ini, berlatih dengan terburu-buru dan semua jurus-jurus itu seakan-akan ditelannya saja. Dalam setahun saja ia telah dapat mempelajari dan memainkan 102 jurus dengan lengkap. Adapun Bunsam di dalam setahun itu baru mempelajari 30 jurus saja, itu pun hanya dihafal di dalam otak, tidak dapat dimainkan dengan pedang. Setelah menamatkan pelajarannya, Ahlokwai tadinya hendak membunuh saja Butek Yamong dan Bunsam, akan tetapi tiba-tiba otaknya yang tidak waras ini mendapat sebuah pikiran yang amat baik. Ia memang agak curiga kepada Butek Yamong atas pelajaran ilmu pedangnya, hanya ia tidak dapat membuktikan bahwa kakek rambut putih itu mempermainkannya. Oleh karena itu ia hendak mencoba dulu ilmu pedang itu untuk melawan seorang di antara lima tokoh terbesar. Maka ia lalu menyatakan kepada Bunsam bahwa ia hendak pergi tak lama dan diminta subnya pemuda itu suka melayani segala keperluan Butek Yamong. Kemudian ia lalu pergi, meninggalkan Bunsam bersama Butek Yamong dan menutup pintu rahasia itu dari luar. Setelah Ahlokwai pergi, Bunsam lalu menjatuhkan diri berlutut di depan Butek Yamong. Suhu, terima kasih atas segala petunjukmu tentang ilmu pedang itu. Dan mohon petunjuk selanjutnya, karena sekembalinya Ahlokwai tentu kita akan dibunuhnya Butek Yamong mengelus-elus kepala Bunsam. Anak baik, aku gerang sekali kau datang. Memang itulah yang kuinginkan, maka aku menyuruh Ahlokwai mencuri pedang di kota raja, yakni untuk menarik perhatian seseorang, hingga aku dapat menurunkan ilmu pedangku kepada yang patut menerima, jangankan khawatir, muridku yang baik. Kau tentu telah mengerti bahwa Lokwai mempelajari ilmu pedang itu secara terbalik, Teocu mengerti, Suhu, bahkan Dambiam Teocu telah mempelajari ilmu pedang itu dari jurus pertama sampai jurus ke-30 dalam Carrie yang betul. Sayangnya Teocu tidak mempunyai kesempatan untuk melatihnya, bagus, bagus. Aku telah menduga demikian. Kalau tidak memiliki kecerdikan seperti itu, kau tidak pantas mewarisi ilmu pedang yang kunamakan Teocun Liu Kyamsut, 6 MMU Pedang Lingkaran Bumi. Biarpun kau baru mempelajari 30 jurus dan itu pun hanya kau keat saja, teori, namun itu berarti bahwa kau lelah hampir menguasai 2 bagian daripada 6 ilmu pedang ini. Ketahuilah, sebetulnya pada kokoknya, ilmu pedang yang kuciptakan ini hanya terdiri daripada 6 bagian. Setiap bagian dipecah menjadi 17 jurus, dengan demikian semua menjadi 102 jurus. Setiap bagian sedikitnya harus dipelajari sampai matang betul dalam waktu setengah tahun. Jadi untuk menyempurnakan seluruh ilmu pedang ini, membutuhkan waktu 3 tahun. Kau telah memiliki 2 bagian yang 4 bagian dapat kau pelajari dalam waktu 2 tahun. Sekarang, coba kau mainkan 2 bagian pertama itu untuk ku dengarkan apakah ada yang keliru. Bunsa melalu mengeluarkan Kim Kong Kiam dan mulailah ia bersilap menurut pelajaran yang diam-diam telah dilafalkannya. Gerakannya tentu saja kaku karena tidak pernah dilatih, akan tetapi setelah memainkan 10 jurus lebih, ia mulai dapat menguasai kelincahan ilmu pedang itu dan Butek Kiamong menjadi gembira sekali. Bagus, kau patut benar menjadi muridku. Kau lah kelak yang akan mewarisi T.E. Coan Liu Kiam Sud dan biarpun aku harus mati sekarang, aku tidak penasaran lagi, Bunsem menjatuhkan diri berlutut dan berkata dengan sedih. Akan tetapi, suhu, kita harus ingat bahwa masih ada ahlokoai yang tak lama lagi tentu akan datang dan membunuh kita kalau ia mendapat kenyataan bahwa ilmu pedang yang dipelajarinya itu sebetulnya tidak ada gunanya sama sekali. Belum tentu ia akan kembali, Bunsem. Ia hendak menggunakan ilmu pedang yang dipelajarinya itu untuk mengalahkan seorang di antara 5 besar. Tentu ia akan kalah dan roboh binasa, Bunsem menggelengkan kepalanya. Kalau dia mencari Mobin Sien Kun, atau Liam Ai Lomo, atau Pat Jiu Giamong, mungkin ia takkan diampuni dan roboh binasa. Akan tetapi kalau ia bertemu dengan suhu Kim Kong Tai Su, ia pasti takkan dibunuh dan diperbolehkan pergi lagi setelah dikalahkan, Butek Kiamong menarik napas panjang. Memang gurumu itu sejak dulu berhati lemah. Apalagi membunuh ahlokoai, membunuh seekor cacing saja menjadi pantangan besar bagi Kim Kong Tai Su. Akan tetapi jangan kau gelisah, muridku. Kau sekarang berlatihlah baik-baik dengan ilmu pedang yang telah kau hafal itu. Dengan tiga puluh jurus yang kau miliki saja, lokoai agaknya takkan mampu mengalahkanmu. Lagi pula, suhu seandainya lokoai tidak kembali, bagaimana kita keluar dari tempat ini? Pintu rahasia itu amat sukar dicari dan sampai sekarang pacu belum dapat membukanya. Lokoai memang jahat sekali, Butek Kiamong menghela napas. Memang gua ini tempat sembunyinya dan aku sendiri pun tidak tahu bagaimana harus membukanya. Sudahlah jangan pikirkan hal itu lagi. Sebelum pergi ahlokoai telah meninggalkan buah-buahan tiga keranjang penuh, cukup untuk dimakan satu bulan lamanya. Sekarang jangan pikirkan apa-apa, letas kau berlatih ilmu pedang sebaiknya demikianlah. Dengan amat tekun dan tak kenal lelah Bunsem lalu melatih diri dengan ilmu pedang T.E. Chauan Lyokyamsud itu, di bawah pengawasan suhunya yang baru. Selama setahun berada di dalam gua, tubuh Bunsem menjadi kurus dan kulitnya menjadi agak pucat karena kekurangan cahaya matahari. Akan tetapi batinnya mendapat kekuatan baru yang timbul daripada kepahitan dan penderitaan hidup. Kadang-kadang, dan ini merupakan gangguan terhebat baginya, terbayanglah wajah Sian Hwa dan akhirnya ia maklum bahwa lama hidupnya ia takkan dapat melupakan gadis itu, dan kesedihan ini selamanya takkan dapat meninggalkan ruang dadanya. Dua puluh hari kemudian, tiba-tiba pintu gua itu terbuka dan ahlokwai muncul dengan muka pucat. Pakainya yang compang-camping itu lebih tidak karuan lagi. Tangannya memegang pedang peklek kiam dan dadanya terluka, mengeluarkan darah. Bunsem menghentikan latihan ilmu pedangnya dan memandang dengan dada bergebar. Pedang kim kong kiam masih terpegang di tangannya. Juga butek kiam mendengarkan dengan penuh perhatian dan wajahnya menegang. Setelah melompat masuk, ahlokwai menjadi demikian marah sehingga ia lupa untuk menutupkan pintu gua kembali. Ia memaki-maki dengan bahasa jari tangannya yang bergerak-gerak cepat sekali. Dengan teliti bunsem memandang gerak jari tangan itu dan taulah ia bahwa kakek gagu ini benar-benar dikalahkan oleh lem hai lomo, Ia menuduh butek kiam menipu dirinya dan tiba-tiba ia menghampiri kakek itu. Kau telah menipuku, tua bangka. Oleh karena itu kau harus mampus di dalam sumur ular. Setelah berkata demikian ia mengeluarkan sehelai tambang sutra yang kuat sekali dan sekali ia mengayunkan tambang itu, benda itu melihat tubuh butek kiamong dan mengikatnya, kemudian ia menyeret tambang itu, sehingga tubuh kakek itu terseret ke arah sumur ular. Butek kiamong yang lumpuh dan buta itu tidak berdaya, akan tetapi biarpun ia terseret keadaan tubuhnya masih duduk bersilah. Ah Loko Wai harus mengeluarkan seluruh tenaganya untuk menyerepnya terus dan tak lama kemudian tubuh butek kiamong telah berada di pinggir sumur ular yang mengerikan itu. Bun Sam yang semenjak tadi melihat dengan kedua mata, terbelalak tak dapat menahan kemarahannya lagi. Ia berlaku nekat dan berseru. Loko Wai, jangan kau membunuh guruku sambil berseru demikian, ia menyerang Ah Loko Wai dengan pedang kim kong kiam. Ah Loko Wai marah sekali. Cepat ia melepaskan tambang dan menghadapi Bun Sam dengan serangan-serangan maut, ia tidak mempergunakan ilmu pedang T.E. Cho An Lio Kiam Sud yang dipelajarinya secara terbalik itu, melainkan mengeluarkan kepandainya sendiri yang juga amat lihai. Bun Sam tahu bahwa kalau ia memainkan ilmu silatnya yang dahulu, ia masih takkan dapat menangkan kakek gagu yang kosen ini, maka ia lalu mulai memainkan T.E. Cho An Lio Kiam Sud bagian pertama. Melihat gerakan ilmu pedangnya, Ah Loko Wai menjadi terkejut, terheran dan kemudian marah sekali. Kini taulah kakek gagu ini bahwa selama ini ia telah ditipu mentah-mentah, bahwa bukan dahia yang mewarisi ilmu pedang itu, melainkan anak muda ini. Maka ia lalu memutar pelek kiam dan menyerang kalang kabut dengan nekat sekali. Dalam hal ilmu pedang, setelah menguasai sebagian dari T.E. Cho An Lio Kiam Sud, tentu saja Bun Sam lebih unggul, akan tetapi ia masih kalah jauh dalam hal Mewa Kang maupun Ginkang, maka sebentar saja ia menjadi terdesak hebat. Hanya ilmu pedangnya yang luar biasa saja yang membuat ia masih dapat bertahan sampai 50 jurus. Beberapa kali ia terhindar daripada bahaya maut ketika pedang pek klek kiam menyambarnya yang berbagaikan kilat di atas kepalanya. Adapun butek kiamong memiringkan kepala memasang pendengarannya baik-baik untuk mengikuti jalannya pertempuran ini, ia mengerti bahwa muridnya terdesak hebat dan akhirnya tentu takkan dapat bertahan lagi, maka ia lalu berseru. Bun Sam, lekas kau melompat ke belakangku memang pada saat itu Bun Sam sudah payah sekali, didesak hebat dan hanya dengan kegesitan saja ia dapat menghindarkan diri dari bahaya, berlerompat-lompatan ke sana kemari, akan tetapi tentu takkan lama lagi pedang pek klek kiam yang tajam menamatkan riwayat hidupnya. Ketika mendengar seruan burunya, ia lalu melompat ke belakang dan bersembunyi di belakang butek kiamong. Sekali saja butek kiamong mengulur tangan, maka pedang kim kong kiam telah ia rampas dari tangan Bun Sen. Pada saat itu, Ah Lokoi telah menjadi marah sekali dan menubruk maju sambil menyerang butek kiamong. Nampak sinar keemasan berkelebat dan tahu-tahu Ah Lokoi menjerit kesakitan dan pedang pek klek kiam terlempar ke atas lantai. Sebelum pedang itu jatuh ke dalam sumur ular, butek kiamong telah mengulur pedang kim kong kiam dan berhasil memukul pedang pek klek kiam itu ke samping. Bun Sen cepat melompat dan mengambil pedang itu. Ah Lokoi makin marah. Tangan kanannya yang tadi memegang pedang kini telah berdarah, tergores oleh pedang kim kong kiam yang tadi digerakkan secara luar biasa sekali oleh butek kiamong. Ia melihat butek kiamong memegang pedang kim kong kiam dan Bun Sen memegang pedang pek klek kiam. Ia menghadapi dua orang lawan yang tangguh dan bersenjata. Akan tetapi saking marahnya, kakek gagu ini menjadi nekat. Sambil mengeluarkan suara seperti seekor binatang buas yang amat menyeramkan, ia menubruk ke arah butek kiamong, sama sekali tidak memperdulikan keselamatan dirinya sendiri. Butek kiamong tidak tega untuk menusukan pedangnya maka ia dapat terpegang pundaknya oleh Ah Lokoi. Si kakek gagu menarik sekuat tenaga, hendak melemparkan butek kiamong ke dalam sumur ular sedangkan kakek rambut putih itu mempertahankan diri. Mereka saling membetot, dan akhirnya Ah Lokoi yang sudah nekat sekali itu bahkan hendak mengajak butek kiamong bersama-sama memasuki sumur ular itu. Butek kiamong hampir kalah tenaga karena maklumlah kedua kakinya sudah lumpuh. Untuk menyerang kakek gagu ini dengan pedangnya memang mudah sekali, akan tetapi ia tidak sampai hati melakukan hal ini. Melihat betapa keadaan suhaunya amat terancam, Bunsa melalu melompat dan sekali ia menusukan pedangnya ke arah pergelangan tangan Ah Lokoi, pegangan Ah Lokoi terlepas. Karena ia tadi memergunakan seluruh tenaganya membetot, maka kini setelah pegangannya terlepas, tubuhnya terhuyung-huyung ke belakang dan tak dapat dicegah lagi ia terjeblos ke dalam sumur itu. Bunsam cepat menutup kedua telinganya agar jangan mendengar jeritan-jeritan orang gagu yang amat mengerikan itu. Ada pun Butek kiamong memejamkan kedua matanya sambil menutup kedua telinganya dengan bersamadi. Akhirnya tidak terdengar suara apa-apa lagi. Ular-ular di dalam sumur telah menamatkan riwayatnya Ah Lokoi. Setelah itu, terdengar Butek kiamong menarik napas panjang, lalu berkata, Kasehan, ia mati karena nafsu dendamnya yang membuatnya menjadi gila, Bunsam bawa aku keluar dari gua busuk ini. Mulai sekarang kau harus berlatih ilmu pedang T.E. Chauan Lio Kiam Sud di luar di udara bebas sampai sempurna. Betul, Bunsam menggendong suhunya keluar dari gua yang sudah terbuka pintunya itu dan setelah berada di luar, ia lalu membuat sebuah pondok dari kayu-kayu hutan untuk tempat tinggal suhunya. Dan mulai hari itu, di puncak bukit Hekmosan, di luar gua siluman Bunsam melatih ilmu pedang T.E. Chauan Lio Kiam Sud di bawah pengawasan suhunya. Selain ilmu pedang juga pemuda ini mendapat gemlengan dalam hal ginkeng dan luakang, sehingga kepandainya menjadi maju dengan pesatnya. Kurang lebih dua tahun kemudian, setelah Bunsam menamatkan ilmu pedang yang hebat itu Butek Kiamong meninggal dunia karena usia tuanya. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, kakek sakti ini berpesan kepada Bunsam untuk mengembalikan pedang Pek Kolek Kiam kepada Kaisar di Kota Raja. Kalau aku tidak salah, kakek sakti yang sudah mendekati ajalnya dan yang agaknya memiliki matel batin yang awas dan waspada itu berkata, sekarang gelam hai lomo dengan bantuan sutenya Pek Jiu Giamong telah mulai memperluas kekuasaannya. Memang semenjak dulu kakek gagu ini mempunyai cita-cita untuk menguasai dunia. Kepandainya memang tinggi sekali maka kedua gurumu saja agaknya takkan dapat menahan kemurkaannya. Sudah menjadi kewajiban mulah untuk membendung gelombang kejahatan itu demi untuk ketentraman penghidupan rakyat jelata, setelah Bunsam mengubur jenazah gurunya dan berkabung selama tiga hari di hadapan makam suhunya Bunsam lalu turun gunung. Telah tiga tahun ia berada di puncak hekmosan itu yakni setahun lebih di dalam gua siluman dan dua tahun di luar gua. Kini ia telah menjadi seorang pemuda yang jauh lebih masak jiwanya daripada dahulu ketika dibawa oleh ahlo kuai ke tempat itu. Usianya telah dua puluh tahun dan pengalaman pahit getir telah membuat ia menjadi seorang pemuda yang berpemandangan luas dan bersikap tenang, Ia merasa rindu sekali kepada dunia ramai, kepada Yapbo yang menjadi guru juga sebagai suheng dan terutama sekali sebagai pengganti orang tuanya. Juga ia merasa rindu kepada Kim Kong Tai Su dan kedua binatang peliharaannya Siow Leong. Dan Sin Tiao yakni ular dan burung Raja Wali di atas bukit Toei San akan tetapi, yang paling dirindukan semenjak ia berada di gunung hekmosan ini bukan lain adalah wajah seorang darah berbaju merah berkembang yang amat cantik manis, wajah dari Sian Hwe Apujaan hatinya. Tiap kali wajah itu terbayang di depan matanya Bun Sam menarik napas panjang berkali-kali dan bibirnya berkemak kemit menyebut nama gadis ini kemudian ia berusaha selalu untuk mengusir bayangan itu. Ia maklum bahwa selama hidupnya ia takkan dapat bertemu dengan gadis itu, karena Sian Hwe Apujaan telah menjadi calon istri orang lain, bagaimana ia masih dapat mengharapkan untuk bertemu. Sering kali ia mencela kelemahan batinnya sendiri dan mencoba untuk membayangkan wajah gadis lain, terutama sekali wajah Lan Giok gadis manis yang centil nakal itu, akan tetapi tetap saja wajah Lan Giok yang manis tak mampu mengusir wajah Sian Hwe Apujaan dari lamunannya. Kini ia telah turun gunung. Telah tiga tahun ia lenyap dari dunia ramai. Kemungkinan untuk segera bertemu muka dengan Yap Bo dan orang-orang lain, membuat hatinya berdebar gembira dan ia berjalan makin cepat menuruni gunung yang liar itu. Bagaikan seekor garuda terbang, ia berlompat-lompatan dan berlari turun cepat sekali karena kepandayan gintangnya sekarang sudah meningkat hebat, jauh lebih tinggi daripada ketika ia dibawa naik oleh ahloko Wai tiga tahun yang lalu. Tubuhnya tegap dan berisi, karena setelah tinggal di luar gua ia mendapatkan kesegaran kembali. Wajahnya yang tampan itu kini makin menarik karena terbayang kecerdikan, ketabahan dan ketenangan yang matang pada kedua matanya dan lekuk mulutnya. Hanya pakaiannya saja yang sudah buruk. Sudah habis pakaian itu ditambal-tambalnya selama tiga tahun ini. Disakunya tidak terdapat. Sepotong uang pun. Hanya pedang Kim Kong Kiam yang tersembunyi di balik bajunya, sedangkan pedang Pek Kolek Kiam juga tergantung diinggangnya. Akan tetapi selama berada di puncak gunung ia tidak khawatir akan kelaparan karena banyak sekali buah-buahan yang dapat dimakannya di sepanjang jalan. Baik kita tinggalkan dulu Bunsem yang menuruni Dukit Hekmosan dalam perjalanannya kembali ke dunia ramai dan mari kita menengok keadaan Sian Hwa, gadis yang tak pernah terlupakan olehnya itu. Semenjak pertemuannya yang terakhir dengan Bunsem, Sian Hwa menjadi yakin bahwa ia tidak mungkin dapat menjadi istri Lin Sui E, Su Hengnya. Atau juga pemuda yang mana saja, karena ia tahu bahwa kebahagiaan hidupnya hanya terletak dalam tangan Bunsem yang telah merampas hati dan cinta kasihnya. Ia menjadi makin murung dan berduka dan merasa bahwa hidupnya amat sengsara. Kemurungannya ini membuat ia berhati keras dan mudah marah dan diambilnya keputusan untuk menyelidiki tentang ucapan Gojoweng sebelum orang ini terbunuh oleh Bu Cuci. Beberapa pekan kemudian setelah terjadinya pencurian pedang Pek Kolek Kiam yang menghebohkan, Sian Hwa berkemas untuk meninggalkan rumah dengan diam-diam. Ia bermaksud untuk pergi ke Tongsengkuan, di mana Gojoweng tinggal dan untuk menyelidiki keadaan Gojoweng, terutama di waktu perwira itu masih menjadi pemimpin barisan Angbitin yang terkenal. Oleh karena ia maklum bahwa kalau ia bilang terus terang kepada ayah ibunya, ia takkan mendapat perkenan, maka ia bangun dengan diam-diam dan hendak pergi secara sembunyi. Di bawahnya sebuntal pakaian dan uang betal, tak lupa pula di bawahnya pedangnya, lalu ia melompat keluar menuju ke taman bunga. Keadaan di taman sunyi dan teringatlah ia kepada Bun Sam yang beberapa pekan yang lalu bercakap-cakap dengan dia di dalam hutan itu. Tak terasa lagi dua titik air mata membasahi pipinya dan bagaikan dalam mimpi, ia mengucapkan saja kuno yang pernah dibacanya, kalau saja kau bukan kau dan aku bukan aku, tentu takkan begini jadinya. Sehati sejiwa, namun kelahiran memisahkan kita, apa daya? Seperti bulan merindukan matahari, matahari mencari bulan sia-sia, tak mungkin bersuamuka. Hanya saling pandang merana jauh, terhalang awan. Kembali darah itu menarik napas panjang. Kemudian ia lalu menggerakkan kedua kakinya melompat ke atas dinding tembok yang mengelilingi taman. Tiba-tiba terdengar teguran orang dan beberapa sosok bayangan melompat keluar dari tempat sembunyinya. Mereka ini adalah penjaga-penjaga yang diam-diam ditugaskan oleh Bucuci untuk menjaga sekeliling taman itu pada malam hari. Memang semenjak melihat bayangan di dalam taman pada malam tercurinya pedang istana, Bucuci menaruh hati. Curiga kepada anak tirinya, maka diam-diam ia lalu mengatur penjagaan ini. Ketika para penjaga melihat bahwa yang melompat keluar dari taman adalah Sian Hwa, seorang di antara mereka berkata, Ah, tidak taunya Sio Chia, Nona, yang hendak keluar. Sio Chia, hari sudah jauh malam begini hendak pergi kemana Sian Hwa cemberut dan mendongkol sekali. Kalian ini bekerja apakah di sini? Siapa yang menyuruh kalian mengelilingi taman bungaku? Dan peduli apakah kalian dengan apa yang hendak kulakukan para penjaga itu telah mengetahui akan kelihayaan Sian Hwa dan mereka ini tentu saja tidak berani berlaku lancang terhadap putri majikannya sendiri. Akan tetapi mengingat akan pesan panglima Bucuci kepada mereka, terpaksa mereka menjawab. Maaf, Sio Chia. Ayahmu telah berpesan kepada kami agar menjaga di sini setiap malam. Karena khawatir kalau-kalau ada penjahat yang masuk melalui taman. Pedang pusaka di istana saja dapat hilang dicuri orang Nona, maka hampir semua gedung pembesar setiap malam dijaga kuat. Sementara itu, diam-diam seorang di antara para penjaga yang menjadi kepercayaan Bucuci dan yang telah mendapat pesan khusus bahwa kalau ia melihat Sian Hwa hendak keluar harus memberi laporan, telah pergi membuat laporan kepada Bucuci yang sedang tidur. Maka pada saat Sian Hwa bersetegang dengan para penjaga, terdengar bunyi kerimcingan pakaian Bucuci dan tahu-tahu panglima itu telah melompat dan berada di tempat itu. Sian Hwa, kau hendak pergi ke mana? Tanya panglima Bucuci dengan suara mengandung penuh dakwakan. Ayah, pantaskah kita bicara di depan mereka ini ia menuding ke arah para penjaga. Pergi dari sini Bucuci membentak penjaga yang belasan orang banyaknya itu. Bagaikan anjing dibentak oleh majikannya, para penjaga itu lalu menjauhkan diri sambil diam-diam mengomel. Nah, sekarang bicaralah. Tengah malam buta membawa bungkusan dan pedang, melalui taman seperti laku seorang poncuri, kau hendak pergi ke manakah aku hendak pergi ke tongsengkuan? Jawab Sian Hwa dengan suara dingin. Pada saat itu, entah mengapa, perasaannya terhadap Bucuci menjadi lain sama sekali. Saat-saat di wakru ia masih kecil dan seringkali digendong dan ditimang-timang oleh Bucuci, telah terlupa lagi dan dalam pandangannya, Bucuci adalah seorang asing yang mencurigakan. Ketong sengkuan? Malam-malam buta begini? Kalau hendak pergi ke sana saja apakah tidak bisa dilakukan besok pagi? Dan pula kau hendak pergi kepada siapa? Pandangan matunya tiba-tiba penuh selidik dan ia maju setindak lalu memegang tangan putrinya. Sian Hwa, tentu ada seorang yang menantimu di sana. Ayuh kau katakan siapa yang hendak kau jumpai di tongsengkuan dengan sekali renggut. Sian Hwa melepaskan tangannya yang terpegang oleh Bucuci. Panglima Mongol yang pendek ini menjadi murah sekali dan membanting-banting kaki kanannya. Sian Hwa, beginikah sikap seorang anak terhadap ayahnya? Kau tidak boleh menyimpan sesuatu rahasia kemudian suaranya melembut seperti seorang ayah memberi nasihat kepada putrinya yang tersayang. Sian Hwa, kau masih muda dan belum berpengalaman, jangan kau main-main dengan orang Kang O. Kau mudah tergelincir dan terjebak dalam perangkap orang jahat, Maka beritahukanlah kepada ayahmu apa yang kau alami, sehingga aku dapat memberi jalan dan nasihat yang baik. Kini sepasang metu gadis itu memancarkan sinar berapi ketika ia memandang kepada Bucuci. Ayah, bukan aku yang menyimpan sesuatu rahasia, melainkan engkau sendirilah. Ah, juga ibu. Aku tidak suka diriku diselimuti oleh rahasia, maka aku hendak membongkar rahasia itu. Eh, eh, Sian Hwa, apakah kau mengimpi? Apa yang kau maksudkan dengan kata-katamu itu? Rahasia apakah yang ku simpan bersama ibumu? Jangan kau menuduh yang bukan-bukanak, tidak baik seorang anak mencurigai orang tua, itu namanya putau, tidak berbakti ayah, tidak ada gunanya berpura-pura lagi. Aku bukan anak kecil dan selain memiliki metu yang dapat melihat, aku pun mempunyai pikiran, ayah telah membunuh Ngo Jiao Weng Lui Hai Siong, pada saat Ngo Jiao Weng sedang membuat pengakuan bahwa adalah yang menjadi pembunuh ayahku. Padahal semenjak dahulu, Ngo Jiao Weng lah pembantumu dalam barisan Ang Bitin. Mengapa, ayah? Mengapa kau membunuhnya kalau saja kegelapan malam tidak melindungi dan menutupi wajah bu cuci, tentu akan terlihat betapa pucatnya mendengar tuduhan Sian Hwa tadi. Baiknya taman itu hanya diterangi oleh lampu-lampu teng merah cahayanya. Sehingga kepucatan dan perobohan air mukanya tidak terlihat oleh Sian Hwa. Sian Hwa, apa kau gila? Kau menuduh yang bukan-bukan. Bukankah kau melihat sendiri dengan jelas bahwa yang membunuh Ngo Jiao Weng adalah murid dari Mobin Sin Kun? Bagaimana kau bisa memutar balikan kenyataan dan bahkan menuduh ayahmu sendiri Sian Hwa tersenyum pahit sambil merogoh saku bajunya? Ayah, aku takkan begitu kurang ajar untuk memutar balikan sesuatu tanpa bukti. Penyangkalan ayah ini membuktikan bahwa ayah menyembunyikan sesuatu tentang riwayat deriku dan ayahku. Kenalkah ayah akan barang ini sambil berkata demikian yang menyodorkan tangannya dan pada telapak tangannya yang berkulit putih halus itu kini nampak sebuah benda kecil yang bundar lonjong, yakni kerimcingan baju besi ayahnya. Apa, apa artinya ini? Sian Hwa tanya bucuci sambil memandang ke arah benda yang dikenalnya baik itu. Apa artinya? Ayah, kaulah yang harus menjawab apa artinya ini dan mengapa kau mempergunakan senjata rahasia ini untuk menewaskan Ngo Jiao Weng yang sedang membuat pengakuannya. Kau agaknya tidak mau membiarkan Ngo Jiao Weng membuka rahasia yang sengaja hendak kau tutup-tutupi. Ayah, mengapa ayahku dibunuh oleh Ngo Jiao Weng yang menjadi pembantumu? Mengapa ayahku dibunuh oleh Ang Yitin? Dan mengapa pula kau sampai hati membunuh Ngo Jiao Weng hanya untuk mencegah dia membuka rahasia ini kepada kubu cuci benar-benar kaget dan bingung? Akan tetapi dia adalah seorang yang sudah banyak makan asam garam dunia dan sudah banyak pengalaman yang membuatnya menjadi cerdik sekali. Setelah dapat menetapkan hatinya yang berguncang, ia lalu menarik nafas berkali-kali, kemudian berkata halus. Baiklah, Sian Hwa. Agaknya tidak perlu lagi rahasia ini ku sembunyikan padamu. Akan tetapi pengakuan ini takkan sempurna kalau tidak dilakukan di depan ibumu. Marilah kita kembali ke rumah dan besok pagi-pagi akanku buka rahasiamu ini, tidak, ayah? Harus sekarang, sudah terlalu lama aku bersabar. Kau bukalah rahasia itu sekarang juga tanpa mengganggu ibu yang sedang tidur, atau kalau kasungkan aku pun takkan memaksa. Aku dapat menyelidikinya sendiri bucuci menghela nafas lagi. Hem, kau benar-benar keras kepala. Kau sendiri yang memaksa minta penjelasan, baiklah, jangan salahkan aku kalau kau mendengar kenyataan-kenyataan yang pahit bagaimu. Ayahmu adalah seorang kausu, guru silat, sikan yang membantu pemerontak. Ayahmu membantu perwira pemerontak yang jahat maka oleh Angbitin ia dianggap sebagai penjahat pula dan tewas dalam pertempuran. Yang merobohkan ayahmu itu memang gojaweng. Tadinya kau dan ibumu juga hendak dibunuh pula, akan tetapi aku keburu datang. Melihat engkau dan ibumu, timbul kasihan di dalam hatiku, maka aku lalu membawa kau dan ibumu ke rumahku dan akhirnya ibumu menjadi istriku dan kau menjadi anakku. Mengapa kau membunuh gojaweng tidak dapat mengertikah kau? Aku telah berpesan kepada semua anggota Angbitin yang mengetahui peristiwa itu agar supaya menyimpan rahasia ini daripadamu. Aku tidak suka mendengar kenyataan tentang ayahmu. Gojaweng melanggar pesanku dan demi kesayanganku kepadamu, aku membunuh orang yang memang sudah akan mati itu. Kau, kau memaksa ibu menjadi istrimu tanya Sian Hwa dengan wajah pucat karena hati kecilnya menyatakan bahwa tak mungkin ibunya yang cantik jelita itu suka kepada seorang perwira pendek yang telah membunuh suami ibunya. Bu Cuci memaksa tersenyum. Tidak, Sian Hwa. Kami menikah atas dasar suka sama suka. Ibumu berterima kasih karena ku tolong, maka ia suka menjadi istriku setelah kau atau anak buahmu membunuh suaminya. Ah, Sian Hwa menjadi makin pucat dan perasaan wak memenuhi dadanya. Benar-benarkah ibunya demikian tidak setia? Ayahnya dibunuh oleh Angbitin, sedangkan Bu Cuci adalah seorang pemimpin Angbitin, akan tetapi toh ibunya suka menjadi istri Bu Cuci. Di mana ayahku dimakamkan tanyanya dengan bibir gemetar kepada perwira pendek di depannya yang selama ini dianggap seperti ayahnya, akan tetapi yang pada malam ini ia menganggapnya sebagai pembunuh ayahnya. Siapa tahu? Pada waktu itu, setelah para pemberontak di Basni, kami tidak mengurus pemakaman mereka, di mana ayah terbunuh di Tongsengkuan. Aku yang akan mencari dan mengurusnya kata Sian Hwa dengan singkat dan sekali berkelebat ia telah melompati pada tembok taman. Sian Hwa, tunggu Bu Cuci berseru bingung. Jangan, kau merendahkan dirimu mencari-cari makam. Seorang pemberontak yang dianggap penjahat. Kau akan merendahkan dirimu sendiri dan nama baik ibumu akan tercemar. Sian Hwa, tunggu akan tetapi gadis itu berlari terus dan hanya menjawab dari jauh. Urusan ayahku tidak ada hubungannya dengan kau. Kalau ibu merasa malu juga dia tidak mempunyai hubungan dengan urusan ini, Bu Cuci hendak mengejar terus, akan tetapi ia maklum bahwa kepandayan Sian Hwa sudah melebih kepandayannya sendiri, bahkan ginkangnya takkan dapat melebih gadis itu. Maka dengan bingung ia lalu pergi ke gedung Lim Goanswe atau Pat Jiu Giamong yang menjadi guru dan juga calon mertua dari Sian Hwa. Hanya Pat Jiu Giamong yang dapat mencegah gadis itu berbuat sekehendak hatinya. Di sebelah selatan kota Tongsenkuan terdapat sebidang tanah kuburan yang amat buruk dan miskin. Tempat ini selain Hongsuinya, kedudukan tanahnya, buruk dan tidak layak menjadi tempat makam, juga diasingkan dari kota. Pengunjung makam-makam yang berada di tempat ini pun hanya orang-orang miskin belaka, yang hanya mampu menyembahyangi kuburan-kuburan itu dengan tiga batang depa tanpa hidangan sesuatu, kecuali beberapa potong roti kering dan arak campur air. Puluhan makam yang terkumpul malang melintang tak teratur di tempat itu, tidak ada yang terpelihara baik. Sesungguhnya memang pernah ada yang memperbaiki makam-makam ini, akan tetapi oleh pemerintah setempat, bompai, batu nisan, yang bagus-bagus itu dihancurkan kembali dan diadakan larangan untuk memperbaiki makam. Makam itu kecuali hanya sekedar tulisan tentang nama jenazah yang dikubur di situ. Kuburan ini adalah tempat dikuburkannya orang-orang yang oleh pemerintah Coan dianggap pemberontak-pemberontak dan penjahat-penjahat, sebagian besar adalah perwira-perwira dan orang-orang gagah yang menjadi korban keganasan Angbitin. Keluarga korban-korban ini, jurang ada yang berani mengunjunginya, apalagi mereka yang kini sudah mendapat kedudukan baik sebagai pegawai maupun sebagai pedagang. Memang berbahaya sekali kalau mengunjungi tempat ini, karena sekali saja pembesar setempat mengetahui bahwa hartawan itu mempunyai keluarga yang dikuburan itu, tentu ia akan diperasnya habis-habisan, dengan ancaman bahwa kalau tidak mau memberi suapan ia akan dilaporkan sebagai keluarga pemberontak yang harus diawasi atau ada kemungkinan ditangkap. Oleh karena inilah, maka pengunjung dari kuburan itu hanyalah orang-orang miskin yang bagi para pembesar setempat merupakan tulang-tulang kering yang tak dapat diisap lagi. Atau ada juga orang-orang kengow yang gagah, orang-orang pengembara yang tidak mudah diperas oleh pembesar setempat, selain karena kegagahannya juga karena tidak tentu tempat tinggalnya. Pada hari itu, pagi sekali sudah banyak pengunjung di kuburan trasing itu. Tidak mengherankan karena memang hari itu kebetulan hari menyambangi kuburan yang sudah menjadi tradisi bagi orang-orang yang masih menjunjung tinggi aturan lama. Tidak saja kuburan miskin ini yang penuh pengunjung, bahkan kuburan-kuburan para hartawan dan pembesar di tempat lain kuburan yang indah sekali bangunannya, juga penuh pengunjung pada hari itu. Seperti biasa, pengunjung-pengunjung kuburan para pemberontak itu berpakaian biasa dan sederhana, bahkan sebagian besar. Berpakaian seperti pengemis jembel. Di antara banyak pengunjung ini terdapat pula orang-orang miskin yang dibayar oleh para hartawan yang mempunyai keluarga terkubur di sini, untuk mewakili mereka bersembahyang dan membersihkan rumput yang memenuhi kuburan. Makin tinggi matahari naik, makin banyak orang mengunjungi kuburan ini dan akhirnya hanya ada dua buah makam yang masih belum mendapat kunjungan orang. Dua buah makam ini agaknya memang tak pernah mendapat pengunjung. Karena rumput di situ sudah penuh, sehingga gundukan tanah itu tertutup sama sekali dan di situ tidak terdapat tulisan nama jenazah sama sekali. Hanya bedanya, gundukan tanah yang sebelah kanan berbentuk bundar dan yang kiri segi empat dan nampaknya sudah tua sekali. Memang ada beberapa batang gagang hiu di depan kedua makam ini, agaknya ditancapkan oleh para pengunjung kuburan lain yang merasa kasihan kepada dua makam ini. Seperti telah disebutkan di bagian depan, para pengunjung makam itu terdiri dari orang-orang miskin yang sederhana, maka tentu saja semua orang itu menjadi melongo dan terheran-heran ketika tiba-tiba melihat seorang gadis yang berpakaian indah, gadis cantik seperti bidadari yang masuk ke halaman makam yang terlantar itu. Semua orang memandang dan mereka heran sekali seakan-akan melihat seorang bidadari turun dari langit yang menaruh kasihan kepada makam-makam itu. Gadis ini bukan lain adalah Sian Hwa. Ia telah tiba di Tongsenkuan pada waktu Fajar menyingsing. Melihat orang-orang pada membeli di toko-toko, ia lalu bertanya-tanya dan mendapat keterangan bahwa orang-orang itu hendak mengunjungi kuburan untuk bersembahyang. Tergeraklah hatinya karena kalau ayahnya meninggal dunia di kota ini, tentulah kuburan ayahnya berada di antara kuburan-kuburan yang lain. Maka ia pun membeli sebungkus hiu yang dimasukkan ke dalam buntalan pakaiannya, kemudian ia mengikuti arus manusia itu menuju ke kuburan. Ketika ia memasuki kuburan yang mewah dan indah, ia mencari-cari, akan tetapi di antara semua batu nisan itu tidak terdapat tulisan seorang shikan yang menjadi shi dari ayahnya. Maka ia lalu pergi meninggalkan kuburan indah itu dan mendapatkan keterangan bahwa di sebelah selatan kota masih terdapat sebuah tanah kuburan yang miskin. Maka ia lalu pergi mengunjungi kuburan ini. Ketika melihat keadaan kuburan ini dan keadaan para pengunjung yang amat miskin, hati Sian Hwa terharu bukan main. Baru saja ia menyaksikan kuburan yang bernisan indah berukir huruf-huruf emas dan para pengunjungnya yang berpakaian indah-indah pula, dan sekarang ia melat keadaan yang sama sekali menjadi kebalikan daripada pemandangan tadi. Ah, pikirnya penuh keharuan, tidak hanya orang hidup yang mendapatkan kedudukan berbeda, bahkan, sesudah mati pun masih nampak jelas perbedaan itu, sungguh pun hanya perbedaan luar saja karena di bawah semua kuburan itu, baik yang indah maupun yang buruk, keadaannya tentu tak berbeda. Sungguh neti manusia telah menjadi buta karena silau akan mengkilatnya emas dan perak. Sian Hwa tidak memperdulikan pandangan mati semua orang. Tadi ketika ia mencari-cari nama ayahnya di antara nisan-nisan yang berukir dengan huruf-huruf emas, banyak mati memandangnya. Terutama sekali, mata para pengunjung pria, baik yang muda maupun yang tua, yang memandang kepadanya dengan sinar mati kurang ajar. Kini banyak mata memandangnya dengan takut-takut, curiga dan juga kagum. Ia tidak memperdulikan semua ini. Hanya segera mencari dan membaca setiap nama yang terukir di batu nisan yang kasar. Akan tetapi tidak sebuah pun batu nisan yang diukir nama ayahnya atau nama seorang sikhen. Ia hampir menjadi putus asa dan merasa amat berduka. Akhirnya ia tiba di depan dua buah kuburan yang tidak terawat dan amat sengsara keadaannya itu. Sian Hwa menjadi amat terharu melihat keadaan dua buah makam yang terlantar ini. Ia membuka-buka rumput yang tebal untuk mencari kalau-kalau terdapat batu nisannya akan tetapi makam itu benar-benar miskin dan tidak ada tanda sesuatu. Makin terharu hati darah ini. Ia mencari-cari dari tidak mendapatkan makam ayahnya, berbeda dengan semua orang yang mengunjungi tempat itu yang kesemuanya mengunjungi makam keluarga masing-masing. Dan dua buah makam ini sama sekail tidak dikunjungi orang, berbeda dari semua makam yang berada di situ. Jika diingat, keadaannya sesuai benar dengan keadaan dua buah makam ini, sama-sama terlantar tidak ada yang peduli. Karena hatinya tergerak sekali, Sian Hwa lalu mengeluarkan hiu, dupa, yang dibawanya, ia melihat ke kanan-kiri dan ketika melihat seorang kakek sedang bersembah yang di depan kuburan yang berada dekat dengan makam itu, ia lalu minta api kepada kakek itu untuk menyalakan dupanya. Kemudian ia bersembah yang di depan dua makam itu dan membagi dupanya menjadi dua, yang sebagian ditancapkan di depan makam bundar, yang sebagian lagi ditancapkan di depan makam segi empat. Kemudian ia duduk di dekat makam itu dan melamun. Maaf, si Ocia, suara yang halus ini menyadarkannya dari lamunan. Ia menengok dan melihat kakek yang dimintai api tadi. Eh, ada apa? Lopek tanyanya sambil bangkit berdiri. Kakek itu sudah tua sekali dan pakaiannya menyatakan bahwa ia adalah seorang petani miskin. Maaf kalau aku lancang bertanya, apakah si Ocia keluarga dari dua orang gagah yang dimakamkan di sini sambil berkata demikian, kakek itu menudingkan jarinya ke arah dua buah makam yang terlantar itu. Sian Hwa menggelengkan kepalanya. Bukan, Lopek. Aku tidak kenal siapa yang dimakamkan di sini dan mengapa pula makam-makam di sini demikian tak terurus dan miskin. Aku hanya merasa kasihan karena dua makam ini sama sekali tidak didatangi pengunjung, kakek itu menghela nafas panjang. Demikianlah nasib orang-orang gagah bangsa kita, Siocia. Mereka semua yang tertanam di sini dahulunya adalah orang-orang gagah dan perwira-perwira yang berkepandayan tinggi dan berjiwa patriot, yang gugur sebagai pahlawan-pahlawan bangsa. Akan tetapi, kau melihat sendiri, keadaan makam mereka begini buruk, kembali ia menarik nafas panjang. Hati Sian Hwa berdebar mendengar kata-kata ini. Tak salah lagi, makam ayahnya tentu berada di kuburan ini, entah yang mana. Ia memandang lagi kepada dua buah makam itu dan sambil menahan nafsu ia bertanya. Lepek, kau mengunjungi makam siapakah makam putra Tunggulalku, Siocia. Dia dahulu adalah seorang prajurit yang tewas ketika tentara Mongol menyerbu ke sini, dan dua makam yang tidak berbatu ini. Kenalkah kau makam siapakah ini sambil memandang kakek itu? Sian Hwa menanti jawaban dengan hati berdebar. Kakek itu mengerutkan keningnya. Mereka ini adalah dua orang yang paling gagah di antara semua yang terkubur di sini, Siocia. Sayang sekali nasib mereka amat buruk, sehingga agaknya mereka sekeluarga telah dibasmi habis oleh Ang Biting, ketika mengucapkan kata-kata Ang Biting kakek itu menengok ke kanan-kiri dan bicaranya perlahan sekali, seakan-akan takut kalau-kalau terdengar orang lain. Mendengar ini, hati Sian Hwa makin bergelora, akan tetapi dengan sekuat tenaga ia menekan perasaan hatinya agar tidak menggigil dan suaranya tidak menggetar ketika ia bertanya lagi. Lopek yang baik, kuburan siapakah dua makam ini? Tolong kau beritahukan siapa nama mereka, karena aku benar-benar amat tertarik dan kasehan, melihat kuburan yang terlantar ini, kakek itu menudingkan telunjuknya ke makam yang segi empat. Kuburan ini adalah makam dari seorang perwira yang gagah perkasa, perwira Han yang bernama Song Hak Giden yang terbunuh oleh barisan Ang Biting. Kasihan sekali, dia seorang yang gagah dan mulia, aku pernah kenal padanya dan ia benar-benar seorang yang suka menolong orang-orang lain. Sayang sekali nasibnya amat buruk sehingga ia tewas beserta seluruh keluarganya oleh barisan Ang Biting, setelah melihat ke kanan-kiri, kakek itu menyambung. Sungguh kejam barisan Ang Biting yang ditimpin oleh Ingo Giaweng. Aku merasa bersyukur bahwa belum lama ini Ingo Giaweng terbunuh oleh orang-orang gagah di kota raja.